TNI dari Koding 0710, Pekalongan bersama komponen masyarakat melaksanakan kegiatan pembersihan pasar tradisional. Kegiatan kali ini bertempat di Pasar Kedumbuni, Kecamatan Kedumbuni, Kabupaten Pekalongan. Seminggu sebelumnya, TNI juga menggelar kegiatan yang sama di Pasar Doro Kabupaten Pekalongan, dan Pasar Sorogenen Kota Pekalongan. Kegiatan digelar dalam rangka memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dalam beraktifitas dan mencegah timbulnya penyakit yang diakibatkan oleh sampah, sekaligus mensosialisasikan pemilu damai. Hadir dan dalam kegiatan tersebut, Dandim 0710, Pekalongan Letkol Infanteri Rizki Aditya, Waka Polres Pekalongan, BPBD, FKPPI, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Dindakkop, dan elemen masyarakat lain. Dandim 0710, Pekalongan Letkol Infanteri Rizki Aditya menyampaikan, kegiatan dilakukan sebagai tindak lanjut dari program kasat yaitu TNI sebagai pendekar sampah yang artinya adalah memerangi keberadaan sampah yang bisa mengganggu kesehatan masyarakat. Kegiatan pembersihan pasar gedunguni merupakan kelanjutan dari program kita yang sebelumnya juga bahwa kita ada pencarangan dari kasat untuk memperlukan sampah yang harus memerangi sampah yang berserakan di wilayah. Jadi kita laksanakan kegiatan ini sekaligus untuk memakamanyikan untuk minggu damai, sehingga diharapkan minggu depan tidak menjadi hal-hal. Sementara kita rutin mas, minggu depan kita laksanakan lagi di antara pasar kajian atau pesesi, nanti kita pilih tempatnya yang kira-kira mana lalu. Dilibatkan yang tadi kita sama dengan TNI, Polri, Poglatera Daerah, BPPD, anak sekolah juga tadi ada, dari SMK, dari perwakilan mahasiswa yang laksanakan, KKN juga akan kita lakibatkan di peranaman ponkaranya, jadi semua masyarakat dilibatkan. Harapannya dengan kegiatan ini kita bisa mencegah hal-hal yang kita diinginkan, karena memang sudah memasuki musim berhujan, ya tentunya pasar, rupanya tempat yang rawan untuk munculnya penyakit, di mana kalau banyak sampah berserakan kemudian hujan turun dan mengenangi, campur dengan sampah tentunya akan membawa penyakit. Sementara Kepala Disperindak Kabupaten Pekalongan, Susanto Widodo mengaku senang dan berterima kasih adanya kegiatan yang dilakukan oleh TNI bersama-sama aparat lainnya. Dengan kegiatan tersebut, maka bisa mewujudkan pasar yang bersih dan nyaman. Sementara Kepala Disperindak Kabupaten Pekalongan, Bersih dan buah masyarakat, rewangi untuk bersihkan yang lebih baik. Harap ke depan Pak? Harap ke depan ini kami bisa lanjutkan dijalankan baik. Ada beliau ini kembali di pasar hukum ini. Sebagai buah masyarakat ini, tidaknya gerakan-gerakan, tapi sebagai culture kita. Banyak itu bersih-bersih itu sudah berharga dari ritmo kehidupan kita. Tapi sudah punya petugas bersih ya, nama duing kan karena luasnya lingkungan pasar, ya pedagang, pembeli, misalkan sekitar juga kami juga untuk saling menjaga kebersihan pasar. Berkaitan dari kebersihan masyarakat ini. Terima kasih telah menonton!